Saudara Sky Leonardo, satu-satunya atlet renang Provinsi Kepulauan Riau yang akan diturunkan dalam event olahraga bergensi Pekan Olahraga Nasional PON Papua 2021 mendatang, pihaknya optimis mampu menyumbang medali untuk kejayaan olahraga renang di Provinsi Kepulauan Riau. Sky salah satu atlet yang berhasil lolos dalam ajang seleksi daerah empat klub renang asal Batam dan Tanjong Pinang. Dalam seleksi bertahap lolos ke PON, Sky mampu memberikan kejutan karena ia mampu memecahkan catatan waktu tercepat. Keyakinan itu semakin kuat saat ia mampu berhasil keluar sebagai juara dalam ajang Jakarta Open belum lama ini. Kepada wartawan Tanjong Pinang TV, David pelatih klub Sky menuturkan, prestasi anak didiknya cukup memberikan rasa optimis bagi Kepri dalam ajang PON nantinya. Ia menceritakan dalam ajang Jakarta Open belum lama ini, Sky mampu mengukir prestasi dalam cabang renang nomor gaya dada 200 putra. David mengaku sangat yakin melalui Jakarta Open kemarin, ajang tryout menjelang PON diselah-selah menjalani pemusatan latihan selama 3 bulan terakhir. Jadi untuk menghadapi PON nanti Pak akan berangkat dalam waktu dekat ini, itu sebagai ajang ini ya? Tryout ya? Ya betul, ini ajang tryout untuk Sky Leonardo. Dari hasil ini kita akan mengoreksi mana yang kelemahannya untuk kita selama tinggal 1 bulan lagi ya. Kita tanggal 5 Oktober akan berangkat ke Papua dan inilah kita yang lagi ngepus dia juga. Kita training center-nya itu dari KON itu memberi kita selama 3 bulan dan masuk September ini akan kita melakukan TC penuh. Oh di September mulai? Sementara itu dalam kesempatan lainnya, Agus Haryono pelatih Lumba-lumba Swimming Club Tanjung Pinang mengapresiasi dan bersyukur sebab para atlet binaannya meraih hasil sangat memuaskan karena memecahkan waktu terbaik walaupun hanya masuk posisi 4 besar. Dengan kesempatan alhamdulillah, di hari pertama, setiap nomor kita semuanya berkecah. Di hari kedua juga sama, di hari ketiga, di nomor provinsi, dia masih memangkuh. Meninggi dengan lokal-lokal yang di Jawa. Jadi, dengan hasil persiapan yang sederhana, matang. Maaf Pak, ini kelas nasional atau lokal ini Pak? Ini kelas nasional. Dalam event kejuaraan Jakarta Open yang dilaksanakan di Stadion Aquatic Glora Bung Karno kemarin, sedikitnya diikuti sebanyak 80 klub renang se-Indonesia. Sementara atlet asal Kepri memberikan prestasi yang gemilang. Hal ini menambah keyakinan bahwa atlet renang Kepri mampu bersaing dengan atlet lainnya di Indonesia. Selamat menikmati.